Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Kita kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan, InsyaAllah ada jawabannya Alhamdulillah kita hari ini Sudah di episode 109 ya teman-teman Apa kabarnya hari ini, semoga senantiasa Dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat menjalankan Ibadah puasa karena memang Tinggal menghitung hari lagi Ramadan sudah Berlalu, kita sambut Bulan syawal, ya teman-teman Bulan Ramadan ini tidak datang setiap hari Satu tahun sekali Jadi silahkan manfaatkan momen Kita kejar 10 malam terakhir, kita tingkatkan Ibadah, kita kejar malam melalui tul kodar Teman-teman ya, top semangat Jangan jaga kesehatan selalu ya Nah di segmen yang pertama ini Sebelum saya bacakan Saya ingin, apa ya Mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 96671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang pertama ini Kita akan menghubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saya lelah dituduh selingkuh oleh istri saya Bagaimana menyikapinya ya Ustadz? Mohon pencerahannya Pemirsa yang berbahagia Tentunya ya Kalau tuduhan-tuduhan itu sampai kepada kita Apapun termasuk juga ketika seorang istri menuduh suaminya berselingkuh Maka istri wajib mendatangkan bukti Dan bagaimana sikap seorang suami Tidaklah dia bersabar Mungkin karena istrinya begitu cemburu dan mencintai dia Sehingga begitu banyak ya uzon atau sangkaan dan dugaan Yang dia lempar kepada suaminya Dan suami apabil tak melakukannya Ya untuk apa dia marah? Dia hanya perlu menjelaskan kepada istrinya Atau minta kepada dia bukti Mana bukti kalau seandainya dia selingkuh Kalau memang terbukti Ya itu merupakan sebuah perselingkuhan Maka suami harus bertawabat kepada Allah SWT Dan jangan dia mengulanginya kembali Tapi kalau seandainya seorang istri tak bisa membuktikannya Maka suami memberikan nasihat kepada si istri Kamu silahkan cemburu Tidak masalah Tapi kalau menuduh orang selingkuh Apalagi sampai berzina Itu merupakan dosa besar Ya ketika ada seorang Yang muslim Atau muslim yang menuduh seorang muslim Atau muslim yang lainnya Itu berzina Itu merupakan dosa besar Termasuk kodak Dan dalam agama kita Kalau seandainya ada orang Yang menuduh orang lain berbuat zina Dia wajib mendatangkan bukti Itu empat orang saksi Kalau enggak dia lakukan ini Maka dia wajib dihukum Cambuk sebanyak 80 kali Karena saking besarnya Dosa besar Atau dosanya Orang yang menuduh orang lain Daripada dengan perbuatan zina Perbuatan zina Maka disini Ya Meskipun kita cemburu Kepada istri kita Atau cemburu Kepada suami kita Ya mungkin sifat tabiat Sifat normal seorang manusia Suami maupun istri Tapi kalau sampai berlebihan Ya melampaui batas Bahkan sampai menuduh Pasangan yang berbuat zina Maka ini harus dijauhi Harus ditinggalkan Karena hal demikian merupakan dosa besar Dalam agama kita Tak boleh kita melakukannya Dan tadi kepada suami kita sebutkan Juga menjelaskan kepada istrinya Minta kepada dia bukti Mana buktinya Kalau enggak Maka nasih hati dia bawa Itu merupakan besikan setan Yang berusaha untuk Mengacaukan rumah tangganya Atau membuat mereka Bercerai dan berpisah Ya ketika kita terlalu menuruti Dugaan-dugaan Ataupun su'uzon Padahal Nabi SAW bersabda Iyakum wa zanna Nggaklah kalian jauh sifat su'uzon Lalu berburuk sangka Kepada orang lain Faina zanna akhzabul hadith Karena Dugaan-dugaan tersebut Ya buruk sangka Tersebut Kebanyakan apa Dusta Kebanyakan tidak benar Ketika kita selalu bersu'uzon Kepada orang lain Wallahu ta'ala Iya syukur Jazakallah Khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini memang pembahasan Yang cukup unik ya Dituduh selingkuh ya Nah pertanyaannya Ini berarti Karena dituduh oleh istri Berarti silah-laki Bapak atau Abang ya Bapak ini Memang selingkuh atau enggak Gitu kan Kalau saatnya memang tidak Selingkuh Ya udah Santai aja Maksudnya gak usah Gak usah marah Ngeresponnya Ya kita tinggal tanya aja Kamu ada bukti gak Gitu kan Ada gak buktinya Karena memang Biasanya nih ya Biasanya nih Mungkin tidak semua Tapi biasanya Istri itu memang Pencemburu yang sangat luar biasa Ya mungkin ada Kecurigaan-kecurigaan Yang tanpa alasan Bahkan mungkin Kecurigaan yang mungkin Sepuluh tahun lalu Dia ingat kembali Itu bisa jadi ya Kemudian tiba-tiba Pas kita pulang kerja Misalnya tiba-tiba Dia langsung nodong Kan kayak gitu ya Mungkin dia selama Kita tinggalkan Ketika kita bekerja Dia memikirkan Hal-hal kejadian Sepuluh tahun yang lalu Terus Menunduh kita selingkuh Ya itu Mungkin bisa saja terjadi Nah Yang pertama tadi ya Kita minta buktinya Ada gak buktinya Kalau kita selingkuh gitu kan Kalau tidak ada ya Berarti dia salah dong ya Terus kita Kasih arahan Kita berikan nasihat bahwasannya Menunduh tanpa bukti itu Termasuk fitnah Dan itu bisa jadi dosa besar Ya Ternasih hati kita arahkan bahwasannya Daripada melakukan dosa Dosa fitnah tadi Mending tidak usah Menunggu yang tidak-tidak Gitu kan Yang penting bapak Jangan karena Udah lah Mumpung dituduh Sekalian aja gitu Jangan seperti itu Itu juga ya Yang penting kita Arahin Kepada istri kita Bahwasannya Itu tidak benar Dan lebih baik Jangan menduga-duga Hal-hal yang tidak Tidak Karena itu bisa menjadi fitnah Dan menjadi dosa Untuk dia sendiri ya Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Malau Ustadz Ustadz Apakah satu grup Whatsapp dengan lawan jenis Juga termasuk Ikhtilat Pohon pencerahannya Ustadz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi di segmen yang pertama Kita sudah membahas tentang Dituduh selingkuh ya Oleh istri Ya Bagaimana kita meresponnya Tadi sudah disampaikan Oleh Ustadz Zulham Buat teman-teman yang Merasakan hal yang sama Atau dituduh dengan hal yang sama Dan ketinggalan jawabannya Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Tulip Isi Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Apa ya Satu grup Whatsapp Dengan lawan jenis Kira-kira masalah gak nih Nanti kita akan bahas Kita akan bahas bersama-sama Dengan arah sumber kita Namun sebelum saya Hubungi Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermu Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antem Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah satu grup Whatsapp Dengan lawan jenis Juga termasuk ikhtilat Pohon pencerahan ini Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in Satu grup dalam Antara laki-laki dan perempuan Atau lawan jenis yang tidak mahrum Kata para ulama Ini tidak termasuk ikhtilat Ini tidak termasuk ikhtilat Dengan catatan Dengan catatan Ikhtilat itu maksudnya Bercampur baur ya Laki-laki dan perempuan Yang bukan mahrum Dan ini kalau hanya grup Whatsapp kah Atau grup apalah itu Yang sosial media begitu Itu tidak dianggap ikhtilat Dengan catatan Pertama Itu tujuannya adalah Untuk dakwah dan talim Memang itu dibuat grup itu Memang tujuannya untuk itu Untuk Men-share barangkali Apa namanya Muhadarrah Muhadarrah Ceramah-ceramah Kajian-kajian Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi tujuannya adalah Sebagai sarana untuk dakwah dan talim Itu satu Yang kedua Disitu Tidak ada Disebar foto-foto Ataupun Perkataan-perkataan Yang tidak layak Dan tidak ada Dan nanti disana Apa ya Semacam sarana Untuk Berdua-duaan Artinya nanti mungkin Saling chat ya Antara laki-laki dan wanita Yang gak mahrum Ini kalau bisa dipastikan Semuanya Sekiranya ini peran admin group ini Penting gitu kan Untuk Memastikan bahwa Semua itu Berjalan sebagaimana Yang diharapkan Jadi pertama Tidak ada tujuan Memang wasilah Untuk dakwah dan talim Kemudian tidak ada Foto-foto yang disebar Kemudian juga Tidak ada Perkataan-perkataan Yang syahwat Dan mengandung fitnah Sebagainya Tidak ada disitu Semuanya hanya adalah Kebaikan-kebaikan Yang di-share Yang disebar Untuk manfaat Yang benar-benar Memanfaat Untuk kepentingan Akhirat orang-orang Yang ada di group tersebut Maka ini Mubah saja Boleh saja Tetapi Manakala ini Menyelisihi Maka kita sebaiknya Left group saja Keluar saja dari group itu Karena kita Takut ya Agama kita akan rusak Kita akan terpitnah Dan seterusnya Tapi sekali lagi Saya sampaikan Pada asalnya Itu tidak dianggap Ikhtilat Tapi kalau memang itu Carana kita jadinya Berbuat maksiat Dan dosa kepada Allah Maka sebaiknya kita Keluar left group saja Kalau itu kita takutkan Allahu ta'ala Ya teman-teman Ternyata Satu group WhatsApp Dengan lawan jenis ini Tidak termasuk Baginya dari Ikhtilat Ini tidak termasuk Yang penting Dengan catatan-catatan Tentunya Catatan yang pertama adalah Tidak ada Embel-embel lain Maksudnya Ini dibuat Grupnya Ini memang Tujuannya untuk Ilmu Misalnya untuk Ada event Da'wah Untuk memang Untuk da'wah Dan ta'lim Jadi sifatnya kita memang bentuk Kepanitian musil Mungkin kepanitiaan Ikhwan dan akhwat Untuk Apa Apa namanya Jamaah ya Jamaah ikhwan dan akhwat Jadi Memang diharuskan untuk Berkomunikasi secara keseluruhan Nah ini boleh Kemudian catatan yang kedua Memang pembahasannya itu Yang baik-baik teman-teman Bukan Untuk menggibah seseorang Bukan untuk Menjatuhkan seseorang Memang pembahasannya Memang seputar ilmu Bukan pembahas yang lain Nah Kemudian catatan Kemudian catatan yang terakhir adalah Tidak ada saling chat Antar Member Misalnya Member ya Antar inilah Antar Satu Anggota ya Satu anggota dengan anggota yang lain Yang lawan jenis tentunya Jadi Dalam kesempatan Wah Ini satu grup nih Japri lah nanti gitu kan Kesempatan Nah ini niatnya sudah berubah Namun kalau memang Ada niat seperti itu Bukan seperti itu caranya ya teman-teman Bukan dengan menjapri Tapi coba langsung hubungi Kalau memang ada ketertarikan Langsung aja Gas ya kan Jangan main-main belakang Main depan langsung Datangnya orang tuanya Selesaikan ya niat baik kita Jadi memang tujuannya Untuk dibuat Grup Whatsapp tadi Memang murni untuk kebaikan Dan hal-hal yang baik Bukan untuk mengambil Kesempatan dalam Kesempitan Bukan untuk Menggibah Dan bukan untuk Apa namanya Pembahasan-pembahasan Yang tidak penting lainnya Nah namun Namun kalau seadanya Di grup tersebut Sudah melenceng dari tujuan utama Grup itu dibikin Antum boleh keluar Ya Boleh keluar grup Izin Karena memang Tujuan dari grup tersebut dibikin Sudah tidak sesuai lagi Ya Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segment berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana hukumnya Menggendong anak Yang pakai popok Ketika sholat Mohon pencerahnya Ustaz Sahabat kuragam muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban Atau pembahasan Dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Roshid Yang pertama tadi Pembahasannya tentang Dituduh selingkuh ya Dituduh selingkuh oleh istri Bagaimana kita meresponnya Kemudian juga Di segment yang kedua tadi Membahas tentang Satu grup WhatsApp Dengan lawan jenis Nah ini apakah Diperbolehkan atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban dari Pembahasan kita Di dua segment sebelumnya Jangan khawatir Teman-teman bisa saksikan Di channel Youtube Salam Telepisi Nah di segment yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Menggendong anak Ketika sholat Nah ini kan Gak banyak yang tahu nih ya Nah sebelum saya bacakan Detailnya Dan pembahasan nanti Dengan Ustaz Muslim Saya ingin Mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara Cari kermorat Sub 0852 9667 1046 Apabila antem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segment ketiga ini Kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana hukumnya Menggendong anak Yang pakai popok Ketika sholat Mohon pencerahnya Ustaz Pada hukum asalnya adalah Diperbolehkan Karena Kita tidak tahu Dia Terkena najis Atau tidak Ketika dia Digendong Dalam keadaan yang Tidak ada Najisnya Maka secara hukum boleh Karena dikatakan Al-Asrufil Asya'i Al-Ibahah Bawasanya pada Segala sesuatu Dibolehkan Begitu juga dengan Anak yang kecil Ketika dia tidak Pipis misalnya Dan dia menggunakan Pempes Dan sebagainya Maka secara hukum Boleh Allah Ya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya Teman-teman Seperti Pembahasan saya Sebelum bertanya Tadi dengan Ustaz Muslim Bahwasannya Menggendong anak ini Sebenarnya tidak terlalu familiar Dalam Ruang lingkup Kalau kita misalnya ke masjid Ya Teman-teman mungkin bisa lihat Itu jarang dilakukan Namun ini diperbolehkan Teman-teman ya Jadi menggendong anak Ketika kita sholat Untuk menenangkannya Itu boleh Nah ini pertanyaan adalah Kalau seandainya Pakai popok gimana Penjelasan dari Ustaz Muslim Tadi bahwasannya Ini juga diperbolehkan Teman-teman Namun kalau dari Apa namanya Karena kan boleh ya Boleh Tapi tidak ada salahnya Sebelum kita gendong itu ya Kita cek aja dulu Popoknya Apakah mana tahu dia kan Ada sudah buang air Atau bagaimana Karena biasanya Kelihatan Dari popok itu kelihatan Tidak ada salahnya kita Mengecek terlebih dahulu Sebelum kita menggendongnya Ketika sholat Nah Jadi Pada dasarnya Pakai popok itu Boleh Untuk Kita gendong Atau kita ajak Ketika kita sholat Menggendong anak kita Nah ini boleh teman-teman Jadi buat yang Apa namanya Buat para Ayah Atau ibu Bunda ya Yang mungkin Di tengah kesibukannya Ya Mungkin khawatir Anaknya kemana-mana Segala macem Boleh kita gendong Walaupun dia pakai popok Atau tidak Namun Sebagai catatan Kalau seandainya pakai popok Sebelum kita sholat Itu Baiknya kita cek terlebih dahulu Apakah sudah ada najis Atau belum Ya Semoga tercerahkan Sahabat kurang muslim Pembahasan tadi adalah Pembahasan Terakhir ya Di segmen Segmen ketiga ini Atau di episode 109 ini Namun Seluruh saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Al-Ustadz Dengan cara chat Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya haru cari bersama Seluruh kerabat kerja Yang petugas pamit Untuk diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri dengan Doa kabaratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!